Tadi Kapolres Kabupaten Kayu Utara menjamin bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku segera bahkan sudah ditindaklanjuti dengan menahan pelaku diserahkan kepada Polda Kalimantan Barat. Jadi pada hari ini juga kami menekankan kepada aparat penegak hukum khususnya Polda Kabupaten Kayu Utara dan Polda Kalimantan Barat yang menangani kasus ini kami meminta proses ini tidak dipermainkan proses ini serius untuk dijalankan sesuai aturan yang berlaku di dunia agar kita dan kami meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari kesatuan yang bersangkutan. Sementara itu Kapolres Kayu Utara Asep Irpan Rosadi dalam pertemuan dengan pron perjuangan rakyat Ketapang di halaman mahkota Hotel Sukadana mengaku malu atas perbuatan yang diduga dilakukan anggotanya. Kapolres juga sempat menyampaikan permintaan maaf secara lisan serta berjanji akan berbuat adil dalam kasus ini. Kepada semua ini, kepada keluarga besar, kepada abang-abang ibu saya ini, sering teman, malu sebetulnya. Tapi manusia kan tempatnya ada untuk jelam. Dia sering ke masjid, dia sering ikut ini manusia. Itu ya, pereman yang bertato, alhamdulillah mungkin dia sudah banyak-lebih banyak. Betul, betul tidak? Betul. Yang sering kelihatan masjid. Tapi ternyata punya cerita manusiawi. Menurut saya enggak? Menurut saya. Biasa. Yang kedua, bagaimana jaminan lukung? Yang kedua, dari sisi kode etik, disiplin, naik semua. Malam itu juga langsung memiliki, bisa aman kan kalau pun tiada. Suasaikan di sana. Itu besar lagi. Yang kedua, tindak pidana, kita sidik semua. Ada di direktoran sana. Tindak pidana, urusan. Sudah jalan, kiri, kanan, jalan. Kami di sini, minta maaf. Tindak pidana. Dan saya sebagai komandan, maaf. Saat ini tersangka telah diamankan di Polda, Kalimantan Barat, untuk diselidiki lebih lanjut oleh Propam Polda, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Kayong Utara, Rosi Ulizar, Ainews, melaporkan. Saya mustahil dia. Bagaimana? Bagaimana? selamat menikmati